Hari ini adalah tujuh perkataan salib diambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30 Kasang Cirole Melsem, Yohan Bokum 19, 28-30 Saya akan baca Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Angkuh Haus Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah diculurkan dalam anggur asam Pada sebatang, hisok, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai Lalu ia menutupkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Amin Apa kabar saudara semuanya? Banyak wajah yang sudah lama tidak dilihat telah datang dan hadir dan beribadah bersama dengan Kita pada hari ini, seperti saudara Rani dan saudara Indra yang sudah berlibur Saya sangat senang sekali bisa kita ketemu di kebaktian bahasa Indonesia-Malaysia ini Minggu kemarin kita diberikan firman Tuhan yang berjudul pengincana keluarga Apakah firman ini telah digenapi dalam keluarga saudara satu minggu kemarin? Dan mungkin pada saat saudara memberikan firman Tuhan atau saudara menduakan untuk keluarga saudara Mungkin ada tiga reaksi yang terjadi Yang pertama, keluarga saudara dapat menerima Tuhan Yesus sehingga pengincana terjadi Atau yang kedua, tidak ada perubahan sama sekali, tidak terjadi apapun Atau yang ketiga, ada kerang harapan yang sangat kecil bisa dilihat Walaupun tidak ada perubahan Mungkin dalam tiga hal ini, tidak tahu engkau yang mana Mungkin ini terjadi dalam keluarga saudara Tapi apapun yang penting adalah Di dalam keadaan apapun, apapun yang terjadi Walaupun tidak ada perubahan, walaupun ada perubahan Dan walaupun engkau yang harapan yang kecil Yang paling penting adalah kita mematang segala sesuatu dengan sudut pandang rohani Itu yang paling penting Karena kita memiliki sudut pandang rohani Artinya kita memiliki mata perjanjian Yaitu kita bisa melihat segala sesuatu dengan memegang firman Tuhan Berdasarkan memegang firman Tuhan, kita melihat segala sesuatu Itulah sudut pandang rohani Karena Alkitab mempertahankan kepada kita dengan jelas Ada jawaban yang Tuhan Allah akan bilang kepada keluarga kita Yaitu, percayalah kepada Tuhan Yesus Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu Juga, janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Amin? Jadi, jika kita tidak menjadi lemah Dan jika kita terus berdua di dalam perjanjian Tuhan Allah yang telah diberikan ini Kita akan menuai suatu hari nanti Dan itulah perjanjian yang di ayat kita katakan Yaitu, pada saat kita percaya Kita dan si keluarga kita pun akan tidak diberikan keselamatan Dan di 2 Korintus pasal 10 ayat 4 Rasul Paulus pun menekankan hal ini Karena senjata kami dalam perjuangan Bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Yang sanggup untuk meruntukkan benteng-benteng Amin? Kita harus percaya Pada saat kita berdua benteng-benteng kuat Yang Iblis dan Setan Buat ini akan dirumuhkan Akan dirumuhkan Yaitu, benteng sekuat apapun juga Jika kita berdua kepada Tuhan Allah Kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan Allah Dan akan dapat melakukan pertempuran rohani Kita bukan melakukan pertempuran jasmani Kita tidak melakukan pertempuran emosi Ataupun perasaan Karena kita direndahkan atau apa Tapi kita melakukan pertempuran rohani Jadi kita harus memperoleh kekuatan yang kuat dari Tuhan Allah Untuk apa? Untuk melompati keterbatasan kita Dan untuk melompati keterbatasan kita ini Ini bisa dimulai dengan doa Yaitu doa yang didasari dengan perjanjian dengan Tuhan Allah Peganglah perjanjian yang Tuhan Allah berikan Yaitu firman yang Tuhan Allah berikan Dan jangan pasrah Ataupun jangan menyerah Tapi tangkang terus Tangkang iman saudara Yaitu kita tidak boleh never Maksudnya kita harus never give up Yaitu jangan pernah menyerah Tidak boleh menyerah Amin? Kalau begitu pasti akan terjadi penicilan di dalam keluarga kita Keluarga kecil kita Ataupun keluarga besar kita Dan jika kita lihat firman Tuhan hari ini Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus Melaksanakan tugasnya dia sampai detik-detik terakhir Karena misi atau tugas telah diberikan kepada Tuhan Yesus Dan dia harus menyempurnakan tugas tersebut Dan Tuhan Yesus telah melaksanakannya Judul firman Tuhan hari ini adalah Tujuh perkataan salib Yang artinya yang kita tahu dengan jelas apa maksudnya Ada tujuh perkataan yang Tuhan Yesus katakan di atas salib Dan apakah itu melalui apa yang Tuhan Yesus katakan Kita bisa melihat Walaupun di saat-saat yang sangat menderita sekalipun Kata-kata terakhir yang Tuhan Yesus katakan Memperlihatkan di mana ada perhatian Tuhan Yesus Jadi perhatian Tuhan Yesus itu ada di mana Kita bisa melihat itu Tujuh perkataan Tuhan Yesus di atas salib ini Dan tujuh perkataan salib ini Itu terbagi-bagi di empat titik Injen Dan tiga perkataan di antaranya Tercantum di titik Yohanes Dan seperti kita kemarin melihat minggu kemarin Tuhan Yesus mengatakan Ibu inilah anakmu Ini adalah salah satu perkataan yang Tuhan Yesus katakan Dan firman Tuhan hari ini Mengatakan aku haus Dan dia mengatakan sudah selesai Jadi tiga perkataan ini adalah Perkataan yang Dari tujuh perkataan tersebut Yang tercantum di titik Yohanes Dan walaupun tujuh perkataan itu Tertulis dengan kalimat yang sangat singkat Tapi kita diperlihatkan disini Alasan mengapa Tuhan Yesus itu harus disaribkan Dengan realitas Dengan sangat outer print C Telah tercantum Dan dengan tujuh perkataan tersebut Kita diperlihatkan sikap seperti apa Yang kita harus memiliki dalam kehidupan kita Yang artinya Dalam firman Tuhan itu Ada pesan rohan yang tersembunyi Dan kita harus pegang pesan tersebut sebagai firman Yang Tuhan Allah berikan Yaitu perjanjian yang Tuhan Allah berikan Dan kita harus melakukan tantangan iman seterusnya Di 1 Petrus 2 ayat 21 Di sana kita bisa lihat Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan telah dan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Saya berharap supaya seluruh jemaat nyewa Bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus Karena dengan mengikuti jejak Tuhan Yesus Baru kehendak Tuhan saja akan terlaksana Sebenarnya dalam hidup kita Saya berharap supaya berkat ini menyertai saudara semua yang ada di sini Sebagai subjudul yang pertama adalah Kehidupan dengan pengampunan dan keselamatan Di antara tujuh perkataan salib Perkataan yang pertama itu tercantum di kitab Lukas pasal 23 ayat 34 Di sana Tuhan Yesus mengatakan Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya Pada saat Tuhan Yesus itu disalibkan Hal yang pertama Tuhan Yesus katakan adalah Mengenai pengampunan Yaitu Tuhan Yesus pada saat itu disalibkan Coba bayangkan Dia sedang disalibkan Di paku tangan dan kakinya Dan dia sedang memakai paku gaduri Dan dia itu dikantung disalib Pasti kenderitaannya begitu luar biasa kan Tetapi dia sedang melakukan doa pengampunan Bagi orang-orang yang telah menyelidikan dia Kepada Tuhan Allah Karena Tuhan Yesus tahu Mereka melaksanakan hal itu Karena mereka tidak berdaya secara rohani Jadi para jemaat saudara sekalian Betapa banyak jiwa-jiwa di sekitar kita Yang tidak berdaya secara rohani Ya kan Jadi kita harus Mendoakan mereka Mengampuni mereka Karena kalau kita coba pikir-pikir Sebenarnya sebelum kita diselamankan Kita pun adalah salah satu orang Yang telah menyelidikan Tuhan Yesus Kita tidak ada penunjuan Kita pun adalah di masa lalu Adalah orang-orang yang telah menyelidikan Tuhan Yesus Tetapi Karena pengampunan Tuhan Yesus itu Kita dipulihkan Karena pengampunan Tuhan Yesus di atas hal itu Kita dipulihkan Kita harus ingat ini Tuhan Yesus telah datang Kedunia ini untuk mengampuni kita Dan melalui pengampunan tersebut Ada harapan yang baru Yaitu harapan baru terbuka Untuk kita memiliki kehidupan yang baru Di dunia ini Karena itu di dalam kehidupan rohani kita pun Kita harus bisa meluaskan hati kita Untuk mengampuni orang Jadi kita tidak mengampuni orang Hanya beberapa orang Tapi Dalam pengampunan Mengampuni orang pun Kita harus memiliki hati yang lebih lapang Yang lebih luas lagi Untuk memaafkan dan mengampuninya Tapi Saya tahu Bahwa Mengampuni seseorang itu tidak mudah Ya kan Karena itu Ini tidak memungkinkan dengan kekuatan kita Dan kemampuan kita Karena itu apa yang kita harus lakukan Untuk mengampuni Adalah berdoa Tuhan Yesus Memanggil nama Bapak Allah Dan melakukan dua pengampunan Kita bisa melihatnya dari Firman hari ini Ada satu cerita Ada seorang diantun wanita Yang menduakan suaminya Dia menduakan suaminya Supaya Tuhan Allah Berkatilah saya Supaya saya bisa mengasih suami saya Memangafkan suami saya Dan mengampuni suami saya Di saat apapun juga Supaya Saya bisa sabar di setiap saat Walaupun suami saya melakukan Hal-hal yang buruk kepada saya Tetapi Janganlah berikan Kekuatan Dan kebijaksanaan kepada saya Itu dua diantun wanita ini Karena Jika Tuhan memberikan Kekuatan kepada saya Saya akan menggunakan Kekuatan itu Untuk membunuh suami saya Dan jika Tuhan Allah memberikan Kebijaksanaan kepada saya Saya akan dengan cerdik Membunuh suami saya Dian-dian Itulah dua diantun wanita ini Jadi apa maksud Cerita ini Mengampuni seseorang itu Tidak bukan Itu yang mau di Katakan disini Tapi Siapa yang telah melakukan Pengampulan ini Siapa yang telah melaksanakannya Adalah Tuhan Yesus sendiri Dan siapa lagi Yang telah melaksanakan Pengampulan seperti Tuhan Yesus Adalah Stephanus Pasti saudara tahu kan Oh Diamkan Stephanus Dia adalah Salah satu Angkutan majelis Dari tujuh orang majelis Di gereja mula-mula Waktu itu Dan Dia itu Telah martir Karena dilempari batu Pada saat dia Memberitakan Yesus adalah Kristus Tetapi Pada saat dia dilempari batu pun Ada hal yang dia Doakan kepada Tuhan Allah Dan apa yang dia doakan adalah Tuhan Janganlah menghukum mereka Karena kejahatan ini Inilah doanya Stephanus Kepada Tuhan Allah Kenapa Stephanus Kisah seperti ini Karena dia Di hari-hari Biasanya Dia selalu berdoa Dan lewat doa itu Dia memiliki komunikasi Sangat dalam Dengan Tuhan Yesus Yang artinya Perkataan Tuhan Yesus itu Telah Terukir Dalam hatinya Telah berangkar Dan telah menjadi Nantur dalam hidupnya dia Yaitu Dia telah mengikuti Jejak Tuhan Yesus Stephanus Di hari-hari Biasanya pun Juga telah mengikuti Jejak Tuhan Yesus Dan Apa yang terjadi Dua pengampuan Stephanus Adalah Hal yang luar biasa Yaitu Injil ini Tersebar Kemana-mana Padahal pada saat itu Gereja mula-mula itu Dianyayai Karena mempertahankan Injil Jadi mereka melihat Lewat dua Stephanus itu Injil ini Telah diperluas Khususnya Lewat martir Stephanus ini Lewat kematian Stephanus ini Ada hubungannya juga Dengan lahirnya Seorang penginjil Yang sangat Agung Yaitu Penginjil Paulus Dia adalah Rasul Paulus Yang Telah doang Berlaku di dunia ini Dan sebenarnya Ini ada hubungannya Dengan martirnya Stephanus Karena Rasul Paulus Sebelum Dia dipanggil Sebagai rasul Kita tahu Bahwa dia adalah Musuh orang Kristen Kita tahu Dia adalah orang Yang selalu Mengejar Mengejar Orang-orang Kristen Untuk dibunuh Nah pada saat Stephanus martir pun Rasul Paulus Adalah saksi Di tempat itu Bagaimana orang Yahudi Membunuh Stephanus Dan Dia sendiri pun Ada di sebelahnya Ikut bersama-sama Tapi Orang yang keras Seperti ini Telah kembali Kepada Tuhan Allah Dan Saint Augustine Dia mengatakan Apa mengenai Hal ini Dia mengatakan Bahwa Jika bukan Doalnya Stephanus Gereja tidak akan Pernah memperoleh Rasul Paulus Itulah yang Saint Augustine katakan Jadi Lewat doa Pengampunan Stephanus ini Ada hasil Yang dibuahkan Yaitu Rasul Paulus Ada saat kita Mengampuni Pintu penginjalan terbuka Dan pada saat kita berdoa Percayalah bahwa Kerajaan Allah Akan diperluas Kita tidak boleh Lumpakan ini Dan harus melaksanakannya Karena itu Cobalah pemikiran Saudara Dan lapangan Saudara itu Semuanya Dikoneksikan Dihubungkan dengan Doa Jadi dengan doa Kita bisa Selalu Berpikir Dan juga kita bisa Pikirkan lapangan Kita Untuk menguliskan semuanya Untuk mengatakan Segalanya kepada Tuhan Allah Jadi apa yang kita pikirkan Kita katakan Kepada Tuhan Allah Apapun yang kita Hadapi di lapangan kita Walaupun itu adalah Hal yang Tidak senang Kayak dimarahin oleh Atasan atau Profesor Kita doakan itu Juga kepada Tuhan Allah Karena doa adalah Bukan sesuatu yang Susah Kayak Harus Gimana gitu Tapi adalah Pemikiran Bukannya kita melakukan Kejahatan Tetapi dia tidak ada Kejahatan Itulah apa yang Penjahat yang Lagi satu katakan Dan Tuhan Yesus mengatakan Apa Penjahat ini Mengatakan kepada Tuhan Yesus Bahwa Yesus ingatlah akan Aku apabila Engkau datang Selagi Raja Jadi penjahat ini Mengatakan Hari seperti ini Kepada Tuhan Yesus Di saat-saat yang terakhir Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan Sesungguhnya Hari ini juga Engkau akan Ada bersama-sama Dengan aku Di dalam Virtus Itulah yang Tuhan Yesus katakan Artinya Sebelum Meninggal Sekalipun Dia Memperoleh Keselamatan Yang artinya Dengan kata lain lagi Pada saat Tuhan Yesus Disalirkan sekalipun Pada saat Tuhan Yesus Mengakhiri kehidupannya Sekalipun Dia menggunakan kehidupan Dia untuk Penyelamatan jiwa Tuhan Yesus Menggunakan Detik-detik terakhirnya Dia pun Untuk penyelamatan jiwa Yang artinya Kehidupan kita pun Kita harus bisa gunakan Untuk penyelamatan jiwa Di tahun 2019 ini Kita diberikan Misi dan visi Yaitu Gerakan Firman Di 4 Di 4 Dan penginjelang Dunia Ke 237 Bangsa Dengan kata lain Ini apa? Kita pun harus melakukan Penyelamatan jiwa Gerakan Penyelamatan jiwa Di lapangan kita Baik untuk Di negara kita Ataupun di tempat lain Sekalipun Tapi pada saat kita Sepenuh hati Sehati dan dengan Terus menerus Kita melaksanakan Tugas Tuhan Misi Tuhan Seperti ini Kita akan mengalami Skala Tuhan Allah Itu sebesar apa? Dan kita akan Masuk ke dalam Jawaban di mana Ada hasil Karya hidup kita Walaupun ada masalah Tetapi jika kita Sepenuh hati Sehat dan kontinuasi Tetap melakukan Pelayanan Tuhan Allah Apa yang kita akan Alami adalah Segala sesuatu Tidak terjadi dengan Pemikiran dan Pengalaman kita Tapi Hal yang lebih dari itu Itulah yang dimaksud Dengan skala Tuhan Allah Dan pada saat kita Tahu apa Kekuatan skala Tuhan Allah Pada saat itu Kita bisa membuat Hasil karya hidup Segala sesuatu yang terjadi Itulah akan menjadi Karya hidup kita Berdasarkan iman ini Kita harus melakukan Tantangan yang tidak dibatasi Dan kita harus Berpengalaman Akan jawaban Saya berdasarkan semua Jemaat gereja Yon Mengalami jawaban ini Subjudul yang kedua adalah Kehidupan yang menyempurnakan tugas Perkataan yang ketiga Yang Tuhan Yesus katakan adalah Seperti yang kita lihat Minggu kemarin Tuhan Yesus Meminta tolong kepada Murid yang dia sayangi Yaitu kepada Yohanes Untuk Meminta tolong Ibunya Tuhan Yesus mengatakan Ibu Inilah anakmu Dan Tuhan Yesus mengatakan Kepada Yohanes Inilah ibumu Itulah yang ketiga Yang Tuhan Yesus katakan Karena Tuhan adalah sendirin Yang membangun Satu Divisi Dan divisi itu adalah Keluarga Tuhan adalah sendirin Yang membangun keluarga Dan Tuhan Yesus Kita bisa melihat disini Bahwa Tuhan Yesus pun Sangat bertanggung jawab Atas tugasnya Dia di dalam keluarganya Itu hanya kita bisa belajar Dan melihat Minggu kemarin Dan hari ini juga Yang artinya Pada saat kita mencapai Oneness Di dalam keluarga Yaitu keluarga rohani Di dalam kesatuan gereja Maka kita akan melihat Bagaimana Kita bersama-sama Berkembang secara rohani Kita Pada hari solai kemarin Divisi kebaktian Indonesia dan Malaysia Telah berkumpul Di guest house Yang sangat cantik Dan kita tidak melakukan Apapun disana Tetapi Kita Kaya relax Dan makan bersama-sama Dan main Dan memberi bantuan Satu sama yang lain Begitu saja Cuma satu hari Tetapi Apa yang saya rasakan adalah Kita sendiri membuat Kebudayaan yang baru Di Korea Sebagai orang-orang Indonesia Yang tinggal di Korea Kayak pada hari solai Kayak pada hari raya Besarnya Korea Orang-orang Indonesia Tidak ada tempat untuk pergi Karena Tidak mungkin Bisa ke Indonesia Mungkin ada orang yang bisa ke Indonesia Langsung Beli tiket Dan bisa ke sana Tapi Banyak yang gak bisa Itu cuma satu hari Tapi Kita berkumpul Kita berbicara Itu adalah Saya merasakan Kayak ini Kita kayaknya beneran keluarganya Bukan beneran Tapi memang keluarganya Tapi Inilah mungkin yang dimaksudkan Keluarga rohani Jadi Indra Lain kali Jangan Kebukusannya Karena Salah satu keluarga kita Tidak ikut dalam Perayaan keluarga kita Jadi Sama seperti itu Pada saat kita mencapai kesatuan Secara rohani juga Kita pasti akan menjaga bagaimana Kita berkembang bersama-sama Dan pasti kita akan Senang satu sama yang lain Tuhan Yesus Meminta tolong Permintaan tolongnya Kepada Yohanes Dan Itu didasar apa? Itu didasar Hubungan Hubungan rohani Tuhan Yesus Antara dengan Yohanes Karena Yohanes adalah Salah satu murid Yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Jadi Saat Yohanes Mencatat Menulis kitab Yohanes pun Kita bisa melihat Di antara semua Dablas murid itu Tuhan Yesus Sangat mengasihi Yohanes Yohanes sendiri Merasakan kasih Tuhan Yesus Dengan penuh Dalam hidupnya Karena itu Dia bisa bertanggung jawab Atas misinya Tugasnya Saya berharap Supaya Seluruh jemaat Yang khususnya Keluarga kita Yang jemaat Semua yang ada Di kebaktian Bahasa Indonesia Seluruh jemaat Saudara diberikan posisi Saudara diberikan tanggung jawab Dalam kebaktian ini Tapi janganlah Saudara lakukan itu Karena hanya Merasa bertanggung jawab Tapi kalau ini Didasari dengan kasih Maka kita bisa Melaksanakannya Dengan lebih suka cita Ingatlah Apapun yang kita kerjakan Itu didasari dengan kasih Pertama Dari kasih Tuhan Allah Lewat Tuhan Yesus Yang kedua Kasih satu sama yang lain Saya berharap Supaya lewat firman Tuhan Setiap minggu Saudara bisa merasakan Kasih karunia yang baru Setiap hari Supaya Setiap kasus Setiap masalah Itu selalu ada Dan selalu baru Satu masalah selesai Ada lagi masalah yang baru Iya kan Dari mana kita bisa Memberi kekuatan Untuk melewatinya Melompatinya Itu hanya dari Firman Tuhan Allah Karena itu Jangan goyah Dengan masalah sekecil Ataupun sebesar Apapun Tapi dengan Sehati sepenuh Dan dengan kontinuasi Kita Pegang firman Tuhan Dan terus Maju Dan Perkataan yang keempat Sampai ketujuh Yang Tuhan Yesus Katakan di atas saling itu Itu ada hubungannya Dengan Penyempurnaan Tugas Tuhan Yesus Karena perkataan yang keempat Itu dimatis Pasal 27 Ayat 46 Eli Eli Langas Sabat Tani Artinya Alaku Alaku Mengapa engkau Meninggalkan aku Itulah yang Tuhan Yesus Katakan Dan untuk Menembus Dosa manusia Tuhan Yesus Tahu Dia harus Melalui proses Yang namanya Kematian di atas saling Karena itu Dia harus ada Terputus nyampungan Dia dengan Tuhan Allah Karena itu Dia mengekspresikan Rasa kesakitannya Rasa penderitaan Yang dia alami pada saat itu Dengan seperti itu Mengapa engkau Meninggalkan aku Dia mengekspresikan itu Karena Itu pun harus terjadi Untuk pengabungan Dosa manusia Dan hal yang kelima Yang Tuhan Yesus Katakan adalah Seperti firman Tuhan hari ini Aku haus Yaitu Karena semua Darah dan air Yang ada pada tubuh Tuhan Yesus itu Semuanya dikeluarkan Mau kita mau Tuhan Yesus Haus Tapi semua Yang dikatakan ini Sebenarnya Jika kita lihat Ayat 28 Ayat 29 Ada alasannya Sesudah itu Karena Yesus Tahu bahwa Segala sesuatu Telah selesai Berkatalah Iya Supaya Kenapa yang ada Terpulis dalam Kitab suci Aku haus Disitu ada suatu bekas Penuh Anggur asam Maka mereka mencucupkan Bunga karang Yang telah dicelupkan Dalam anggur asam Pada sepatan Hisop Lalu menguncukannya Kemulai Yesus Kenapa Tuhan Yesus Mengatakan demikian Itu untuk Menggenapi Alkitab Menggenapi Kitab suci Yang telah tertulis Dan Firman yang mau Digenapi oleh Tuhan Yesus Yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus Adalah firman yang tertulis Di kitab Mahasemur Yaitu Mahasemur Pasal 22 Ayat 15 Kekuatanku kering seperti belim Lidangku melekat pada langit-langit Mulutku Dan Dalam debu maut Kau letakkan aku Dan Mahasemur Pasal 69 Ayat 21 Bahkan mereka memberi aku Makan racun Dan pada waktu aku haus Mereka memberi aku Minum anggur asam Jadi Saat Tuhan Yesus mengatakan yang Apa yang dikatakan di atas Kau saat itu Khususnya dari yang Keempat sampai ketujuh itu Adalah Saat-saat dimana Firman Tuhan digenapi Itu yang terjadi Di dalam penderitaan Tuhan Yesus Di dalam penderitaan Kau saat itu Sekalipun Dia Fokus Untuk Penderitaan firman Tuhan Dan Menyempurnakan tugasnya dia Dan Ayat 30 Yang kita baca hari ini Dia mengakui pada akhirnya Tugas ini Telah sempurna Dengan mengatakan Sudah selesai Tetelestai Sudah selesaikan semuanya Jadi Tuhan Yesus Yang membawa semua dosa manusia Dan semua dosa umat manusia Sudah selesai Dengan Apa yang Tuhan Yesus lakukan Yaitu di atas Kau saat itu Yaitu dia memproklamasikan Kemenangan yang Sempurna Tidak ada lagi Hal yang harus diselesaikan lagi Karena Tuhan Yesus Sudah selesaikan semuanya Dan hal yang ketujuh Yang Tuhan Yesus katakan Ada di Lukas pasal 23 Ayat 46 Dia mengatakan Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawanya Jadi Dia mengatakan Akan Kemuliaan Kebangkitan Yang Akan diperoleh Nantinya Jadi Ada penantian Yang kita bisa melihat disini Tuhan Yesus Mengekspresikan Mengatakan Bahwa akan ada kebangkitan Ada kebangkitan Dan kemuliaan Dan kebangkitan tersebut Di Filipi Pasal 2 Ayat 9 Sampai 11 Kita bisa melihat Hasil Atas Penyempurnaan Tugas Tuhan Yesus Di atas hal Itulah sebabnya Allah sangat Meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepadanya Nama di atas Segala nama Supaya dalam nama Yesus Berteguk Lutut Segala yang ada Di langit Dan yang ada Di atas bumi Dan yang ada Di bawah bumi Dan segala Lidah mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Jadi Kita bisa melihat Berkat atas Penyempurnaan Tugas itu Butang bagus Hanya Menurut Pasul Paulus Di 2 Timotius Pasal 4 Ayat 7-8 Juga Memberitahukan Memperlihatkan Dengan sangat Detil Apa berkat Atas penyempurnaan Tugas ini Aku telah Mengakhiri Pertandingan Yang baik Aku telah Mencapai Garis akhir Dan aku telah Memelihara iman Sekarang Telah tersedia Bagiku Makuta kebenaran Yang akan Dikaruniakan Kepadaku Mereka Hakim yang adil Pada harinya Tapi bukan Hanya Kepadaku Melainkan Juga kepada Semua orang Yang merindukan Kedatangannya Amin Inilah yang telah Disiarkan bagi kita Kita hidup Di dunia ini Yang penuh Dengan Obudar kegelapanan Tapi kita hidup Melihat Kepadaku 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 Karena keselamatan Sudah diberikan Tapi kita tidak boleh Berhenti disini saja Tidak boleh Saudara puas Karena sudah Berhenti keselamatan Tapi saudara Harus memiliki Kesadaran Akad tujuan Saudara Sadar bahwa Saudara memiliki Tujuan dan Sasar Sasaran Dan melakukan Tantangan iman Yang tidak dibatasi Seperti Rasul Paulus Dia selalu memiliki Tujuan dan Sasaran Dan dia terus Maju terus Dengan imannya Sampai dia Proleh Hadiah Dari Tuhan Allah Saya berhenti Saya berhenti Seperti apa yang Tuhan Tuhan Yesus Perlihatkan Di atas salib Kita pun bisa Menghidupi kehidupan kita Dengan Tuhan Yesus Yaitu mengikuti Prinsip kehidupan Seperti Rasul Paulus Untuk memperoleh Mahkota Kehidupan Dekat Dan lewat Mahkota itu Makhota itu Makhota kita Menyempurnakan Tugas kita Di atas dunia ini Saya berhenti Supaya saudara Bisa bertanggung jawab Atas tugas Yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada saudara Dengan Kasih yang Tuhan Yesus Berikan Kepada kita Sebagai kesimpulan Ada Pendeta Yang sangat terkenal Sebagai seorang Pengijik Dan dia D.L. Moody Dan dia bukan Seseorang yang terpelajar Dia adalah Hanya seorang Tukang sepatu Dan dia juga Kayak Umumnya juga Harus kayak Agak Tidak lancar Umumnya Tapi Dia adalah Orang Yang dikenal Dari seluruh Amerika Sebagai Orang yang Mempercetakan Injil Apa adanya Dan Kenapa Pendeta Moody Mengatakan apa Dia mengatakan bahwa Alasan mengapa Saya menyukai Injil Adalah Karena Injil ini adalah Kabar yang paling Gembira bagi saya Karena Melalui Injil ini Saya bisa Menghilangkan Empat hal Dalam Lintasan hidup saya Yang pertama Apa Injil Telah Mengakhiri Ketakutan saya Terhadap Mau Dan yang kedua Injil Ini telah Membebaskan Saya Dari Kuk Dosa Dan yang ketiga Injil Telah Mengakhiri Ketakutan saya Akan Pengadilan Dan keempat Injil Telah Membebaskan Saya Dari Tekanan Dosa Dan Membebaskan Sehingga Membarkan Roh Kebebasan Itulah Yang Pendeta DL Moody Katakan Sebenarnya Pengakuan Pendeta Moody Seperti ini Memberitahukan Apa yang Tuhan Yesus Lakukan Di atas Salib Ini Pada hari ini Karena itu Para jemaat Saudara Semuanya Saya ingin Banya Apa Ada Sukacita Dalam Hidup Saudara Itu Yang Sangat Penting Harus Ada Sukacita Yang Sesungguhnya Karena Jika Kita Memiliki Sukacita Itu Bisa Mempengaruhi Yang Lain Karena Sukacita Ini Yang Membarkan Daya Gerak Hidup Kita Tapi Ini Datangnya Dari Mana Sumpurnya Dari Mana Itu Yang Sangat Penting Apakah Kita Bersukacita Karena Kita Menangkan Nila Yang Bagus Atau Menghasilkan Uang Yang Banyak Banyak Saudara Past Tahu Itu Hanya Sementara Sukacita Yang Sesungguhnya Yang Kita Peroleh Adalah Lewat Firman Tuhan Setiap Minggu Adakah Sekaruh Yang Baru Diberikan Kepada Kita Lewat Sukacita Itu Kita Bisa Mempengaruhi Orang-orang Yang Lain Yang Ada Di Lapangan Kita Saya Berharus Supaya Saudara Menjadi Jemaat Yang Hidup Karena Jemaat Yang Hidup Akan Membuat Gereja Menjadi Hidup Saya Berharus Supaya Saudara Menenungkan Pengampunan Yang Tuhan Yesus Berikan Kepada Kita Di Atas Halib Supaya Kita Semua Bisa Juga Menjadi Orang Yang Yang Lain Seperti Tuhan Yesus Sehingga Kita Pun Bisa Menyempurnakan Tugas Kita Dalam Hidup Kita Supaya Pada Akhirnya Kita Bisa Menjadi Toko Utama Yang Melakukan Memberikan Perubahan Di Ladan Kita Masing-masing Amin Terima kasih